Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Jumpa lagi di sudut pandang. Cinta Megawati ke Jokowi bertepuk sebelah tangan. Sebelumnya, Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja setelah banyak spekulasi keretakan hubungan muncul di berbagai media. Selain itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi Dodo membuka komunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Nyatanya, PDIP lewat juru bicara PDIP Ciko Hakim mengatakan belum ada ajakan berkomunikasi yang dilakukan oleh Jokowi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam hal ini, Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI Adi Prayitno memprediksi hubungan keduanya berbeda di panggung depan dan belagang. Dia awalnya menilai Megawati ingin menunjukkan sikap politik yang dewasa sebagai seorang negarawan. Sebaliknya, Adi kemudian memprediksi sikap Megawati di panggung belakang pasti berbeda. Dia meyakini Megawati dan kader PDIP lainnya marah atas perlakuan Jokowi pada pemilu 2024. Megawati dinilai berupaya intimidasi Kapolri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dua kali singgol Kapolri dalam pidatonya dalam sepekan. Menanggapi hal ini, Pendiri Haidar Alwi Institut R. Haidar Alwi Menduga, Megawati Soekarno Putri berupaya untuk mengintimidasi Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Pidato pertama adalah ketika Megawati menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Dalam pidatonya, Megawati menyebut penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi, termasuk Hasto Kristianto yang terseret kasus Harun Masiku di KPK. Pidato kedua adalah ketika Megawati menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera Jakarta Utara pada Senin 5 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Megawati kembali menegaskan akan mendatangi Kapolri. Sebagai salah satu tokoh bangsa, kritik dan masukan dari Megawati tentu dibutuhkan. Tapi ketika bernada kertakan atau ancaman, apalagi diucapkan berkali-kali dalam waktu berdekatan, itu sepertinya bentuk intimidasi. Begitulah pernyataan dari R. Haidar Alwi. Langkah PDIP di Pilkada 2024 dikunci KIM Partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM aktif menekati partai lain di luar koalisi mereka untuk dirangkul menghadapi Pilkada 2024. Bangunan ini bisa menjelma koalisi raksasa yang kerap disebut KIM+. KIM+, tentu akan menguntungkan partai-partai yang tergabung di dalamnya. Namun jika terrealisasi, koalisi ini juga diakini bakal menyuditkan PDIP mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Seperti yang diketahui, PDIP yang selama ini menjaga jarak dengan KIM telah menyiapkan sejumlah kader jagoan untuk diusung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Nama Basuki Jayapurnama alias Ahok misalnya, disebut sebagai calon gubernur potensial di DKI Jakarta. Selain itu, nama Andika Perkasa juga mencuat untuk diusung PDIP di Jawa Tengah. Tidak ketinggalan, PDIP menyiapkan kader internal seperti Triris Maharini dan Abdullah Aswar Anas sebagai Cagup di Jawa Timur, serta Nixon Nababan di Cagup Sumatera Utara. Kendhati demikian, upaya PDIP untuk mengusung kader internal pada Pilkada 2024 tak kunjung menunjukkan tanda-tanda positif, terutama di daerah-daerah di mana PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan. Di Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur yang membutuhkan koalisi, PDIP nyatanya masih belum mempunyai partai yang bisa diajak bergabung koalisi. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arif Kijaniago bahkan menyebut pada wilayah-wilayah tertentu, KIM+, jika terrealisasi, bisa mengunci kontestasi Pilkada 2024. Pesan Jokowi ke Luhut terkait Prabowo Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan mengungkapkan pesan Presiden Jokowi Dodo kepadanya terkait Presiden terpilih Prabowo Subianto. Luhut mulanya menyinggung soal dirinya yang sempat mengembang tugas sebagai Kepala Staff Presiden pada 2014. Luhut mengatakan saat itu tak ada sinkronisasi dari pemerintah sebelumnya sehingga program disusun dari awal. Luhut juga menyebutkan di pemerintahan Jokowi, sinkronisasi mulai dilakukan yang menurutnya sangat baik. Saat sidang Kabinet Presiden terakhir, Luhut mengatakan Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Jokowi. Luhut kemudian mengungkapkan sangat optimis dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai sangat sistematis. Mantan Menko Polugam itu mengatakan Kabinet Prabowo akan diumumkan pada 21 Oktober 2024. Disinilah Luhut mengungkap pesan Jokowi. Kata Luhut, Jokowi meminta kepadanya untuk selalu berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Menurut Luhut, pesan tersebut supaya ada keberlanjutan bagi pemerintahan ke depan. Jokowi bentuk Satgas Percepatan IKN, Bahlil dan Ahaye Komandoi Presiden Jokowi Dodo membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara guna mendorong peningkatan pelayanan investasi di IKN Kalimantan Timur. Pembentukan Satgas itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Pertimbangan diterbitkannya ke pres tersebut yakni untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN akan diketuai Menteri Investasi, Bahlil Hadalia. Selanjutnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudayono atau Ahaye sebagai wakil ketua dan wakil OIKN Firdaus Dewilmar sebagai sekretaris. Golkar Insecure Dengan Kekuatan Anis dan Ahok Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung kadernya yang juga mantan gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil untuk maju di Belka DKI Jakarta 2024. Itu artinya Golkar kini telah sepaham dengan Partai Gerindra yang terus-terusan ngotot Ritwan Kamil berkeinginan maju di Jakarta. Dalam beberapa bulan terakhir, Golkar memang condong memajukan Ritwan Kamil di Belkada Jabar ketimbang Jakarta. Elektabilitas menjadi alasan Golkar menginginkan Ritwan Kamil maju di Jabar di mana elektabilitasnya meroket di atas kandidat lain mulai dari Deddy Mulyadi hingga Bima Arya. Selain itu, Golkar juga insecure dengan elektabilitas Anis Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama di Jakarta. Elektabilitas Anis Ahok jauh berada di atas RK. Padahal sebelumnya, Golkar sempat mengusulkan duet lain untuk Belkada Jakarta yakni memasangkan anak Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep dengan pengusaha jalan tol yang juga kader Golkar Yusuf Hamka. Meski demikian, Golkar tampaknya mengalah dengan koalisi Indonesia Maju yang berkali-kali menyebut RK akan maju di Jakarta. RK adalah kemenangan Jokowi dan Prabowo. Pengamat politik Revli Harun menilai bertemunya kepentingan Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat Rituan Kamil menang di Belkada DKI Jakarta 2024. Dan menurut Revli Harun, kepentingan Jokowi dan Prabowo adalah mematikan Anis Baswedan sebelum Belkada DKI Jakarta 2024 karena jika menang berpotensi bersinar untuk Belpres 2029. Sementara diketahui, dalam survei indikator, Anis Baswedan unggul dalam simulasi Top of Mind Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan dipilih secara spontan oleh 39,7 persen dari total responden. Posisi di bawah Anis yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan perolehan suara 23,8 persen. Disusul oleh mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dengan 13,1 persen. Maruf Amin ingin jadi juru damai konflik PKB dan PBNU Perseteruan PKB dan PBNU makin memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik. Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir. Cek cok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar alias Cahimin memimpin tim pengawasan haji DPR. Terbaru, Wakil Presiden RI, Maruf Amin, menyatakan bersedia menjadi juru damai bagi PKB dengan PBNU yang hubungannya kini sedang memanas. Ma'ruf mulanya merespon soal rencana PBNU yang akan soan menghadap dirinya menyangkut konflik antara organisasi tersebut dengan PKB. Alasan Ma'ruf bersedia lantaran urusan mendamaikan ini adalah perintah agama. Kedua, ia termasuk salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. Kata Ma'ruf, dirinya pula yang menjadi Ketua Dewan Syuruh PKB Angkatan Pertama. Ketua Dewan Syuruh PKB